Ketika meditasi sendiri, ujian terbesar itu adalah kenikmatan. Ketika kita bermeditasi, ngerasa nyaman, damai. Jangan putus berzikirnya, terus. Kalau kita terputus, terus kita bilang, aduh ya Allah, nyaman, damai, berhenti kita di situ. Titik-titik pusat energi atau yang disebut secara universal itu cakra, dalam bahasa kita itu psikologus, itu sebetulnya secara alami ya, semua manusia itu sudah aktif, gak ada yang gak aktif. Sejak manusia itu lahir? Sejak manusia itu lahir. Semua cakra dalam tubuh itu sudah aktif? Aktif, yang membedakan adalah aktifasi. Itu beda. Kalau aktif, aktif semua, tapi aktifasinya yang berbeda. Yang menyebabkan doa seseorang itu sulit terkabul, bahkan tak terkabul, itu apa masalah katunya? Jadi kan kadang gini mas, kita itu tidak memahami apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Jadi kalau menurut saya, dan saya sangat yakin Allah itu sudah berjanji dengan kita, segala kebutuhan kita itu akan diberikan. Tapi kalau keinginan, ya belum tentu. Karena bisa jadi apa yang kita inginkan, itu tidak kita butuhkan. Nah, kita itu sering terjebak di situ. Jadi karena hanya ingin memuaskan hawa nafsu kita, nah kita menjadikan keinginan-keinginan kita itu pemuas nafsu kita, bukan kebutuhan kita. Dan terkadang juga yang unik itu, doa kita tidak sebanding dengan ikhtiar kita. Itu bisa jadi. Karena menurut saya, itu kan gini, kuncinya manusia itu cuman, beliau itu cuman diberikan satu ruang, yaitu adalah berusaha. Bukan menentukan hasil. Hasil itu bukan wawanan manusia. Nah, kita itu cuman sebagai berproses atau hanya diberikan ruang untuk terus berproses. Ini makanya ada beberapa hal yang sering saya ceritakan, teman-teman bahwa, oh itu memberikan ruang kita itu secara posisi, itu manusia itu dibiarkan memilih. seolah-olah memilih. Nah, Allah itu juga memberikan ruang. Ada yang aku izinkan dan ada yang aku ridhoi. Kalau diizinkan, diizinkan semua. Tapi belum tentu diridhoi. Makanya yang lebih berat itu kan ridho. Mudah-mudahan kita diridhoi. Mudah-mudahan kita diridhoi. Mudah-mudahan. Artinya bahwa probabilitas di ruang lingkup manusia itu probabilitasnya sangat tinggi. Jadi masih kemungkinan-kemungkinan. Banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang kita sebetulnya berada di wilayah ketidakpastian manusia itu. Human skill. Skala manusia itu penuh ketidakpastian. Nah, kita selalu diberikan insya Allah. Itu kan sebagai jembatan. Rambu-rambu. Bahwa kita hidup di alam ketidakpastian. Yang pasti cuma satu. Mati. Tidak ada lagi. Jodoh. Mati. Rezeki itu kan sudah diatur sama Tuhan. Perlukah kita untuk berdoa? Udah kan rezekian sudah diberi Tuhan. Perlu. Tapi doanya itu dilempar. Bukan untuk pribadi. Maksudnya dilempar gimana, Mas? Kalau menurut saya sendiri ya. Saya itu kalau misalnya berdoa untuk pribadi itu sesuai dengan kebutuhan saya. Kebanyakan itu doa itu saya lempar. Lempar itu artinya ke eksternal. Maksudnya? Misalnya. Kayak dulu itu ketika bermeditasi bersama guru saya itu beliau itu sampai saya sendiri itu lupa mendoakan diri saya. Satu yang beliau doakan itu adalah Nabi Muhammad. Umat beserta keluarga dan para sahabatnya. Baru berdoa untuk seluruh alam semesta. Berdoa untuk bumi agar selalu harmoni. Mendoakan seluruh umat. Mendoakan seluruh awliya. Mendoakan lingkungan kita. Mendoakan semua orang yang kita kenal. Mendoakan leluhur kita, orang tua kita, keluarga kita, anak cucu kita nanti. Bahkan untuk pribadi itu terakhir. Kali itu? Iya, iya. Tadi Mas Ori mengatakan bahwa ketika kita meditasi itu semua urusan duniawi harus kita lepaskan. Ya harus lepas dulu. Bisa nggak kita meditasi sampai berdoa? Ya bisa. Tapi kalau udah sampai. Maksudnya udah sampai gimana Mas? Kita itu meminta ketika kita dihadapannya. Jadi kanologinya gini. Sebelum saya sampai ketemu Mas Indra, saya di sana gitu. Nah saya sudah ngarep-ngarep hal-hal ini ya. Untuk memuaskan batin saya. Nah tapi saya sebelum menghadap ke Mas Indra. Kan jadi unik. Kalau saya udah bertemu baru. Kebanyakan kita itu kan gini. Sebelum saya bertemu Mas Indra, saya sudah punya pengharapan besar tuh. Ini, ini, ini. Nah nanti kalau nggak terima gimana ya. Nanti kalau gini gimana. Jadi malah kita nggak berjalan. Tapi kalau udah ketemu enak. Jangan kan kok kamu meminta. Sebelum kamu meminta pun saya sudah tahu apa yang kamu butuhkan. Ya tapi kita diberikan ruang untuk meminta. Kan jelas ayatnya. Jadi kalau tidak memohon kepada aku itu dianggap sombong kata Allah. Tapi ada statement lagi. Berzikirlah kepada aku hingga kamu lupakan dirimu. Yang engkau ingat hanya aku. Maka aku akan berikan lebih daripada orang yang memintaku. Jadi menggantikan itu waktu saya ditanya. Meditasi itu ngapain aja Mas? Apa nggak meminta sama Allah? Meditasi itu cara saya untuk memuliakan Allah. Ketika kita meditasi. Tadi Mas Sohri mengatakan bahwa bisa berdoa. Kalau ketika kita sudah ketemu. Iya kan? Bagaimana? Pertemu dengannya. Apa yang dirasakan ketika kita sudah meditasi. Terus bertemu. Itu apa yang dirasakan Mas? Itu subjektif lah. Biarkan itu menjadi rahasia saya. Karena belum tentu juga itu benar. Jadi kalau ngutip. Mau bakar itu sedaya na'ali gitu. Gimana kamu beribadah atau berdoa kepada suatu hal yang tidak kamu lihat. Dia menjawab. Saya melihat. Dengan apa? Dengan hati yang bersih. Nah itu kan jadi kalau di analogi nalar, sekup, kecerdasan, IQ nggak akan sampai. Karena kan jelas bahwa engkau adalah rahasiaku dan aku adalah rahasiamu. Kedekatanku denganmu adalah aib yang harus saya tutupin. Jadi tidak boleh ada yang tahu. Maka kan saya mengatakan bahwa belum tentu itu benar. Jadi mungkin bisa jadi apa namanya. Saya sendiri itu kan masih sering zolim terhadap diri saya, terhadap lingkungan saya. Maka sebetulnya saya juga masih perlu banyak belajar. Gitu. Nah, ini ada fenomena gini mas. Banyak mursid dan guru yang jadi penghalang para pejalan spiritual kepada Allah. Anggapan mas Ori bagaimana? Ya memang seperti itu. Itu pun juga saya memahaminya ketika Waktu itu kan saya sering apa-apa itu ngobrol sama Pak Made. Apa-apa minta tolong sama Pak Made. Bapak sedikit-sedikit Pak Made. Jadi saya sampai dikebiri. Apa ya istilahnya disapi sama beliau. Jadi chat nggak dibalas. Ngobrol nggak ditemuin. Jadi sampai saya pun memberontak kenapa kok saya dipiarkan seperti ini. Apakah ada kesalahan dari saya atau Pak Made udah nggak sayang sama saya. Nah beliau menjawab bahwa saya akan menjadi penghalangmu untuk mengenalnya. Itu kan sebetulnya menjadi satu hal yang Apa ya saya perlu internalisasi dalam itu. Kenapa ya menjadi penghalang. Nah begitu juga dengan statement Kang As. Saya itu cuma guidance. Kata beliau. Saya hanya mengantar di depan pintu. Untuk masuk ke pintunya sendiri, ke ruangannya. Kamu harus rayu. Totok sendiri, panggil sendiri, rayu sendiri. Jadi kalau itu dari apa yang saya pahamin. Itu hanya konsep. Jadi dari kamu bukan benar-benar bertuhan. Tapi Tuhan konsep. Itu kan yang menjebak. Memang kan ketika teman-teman. Oh itu gimana mas? Ya udah gini aja. Nggak ada lagi. Kalau itu saya ceritakan. Oh seperti apa? Itu berarti konsep. Allah itu mahal skalanya. Bukan konsep ya? Bukan konsep. Kalau itu ceritakan berarti itu konsep. Bukan Allah juga bukan materi juga. Iya kan paling mendekat itu kan zat. Kan banyak juga kan orang. Bukan sebetulnya mengatakan bahwa Oh Tuhan itu sebuah konsep atau materi gitu. Iya. Itu anggapan mas Ori bagaimana itu mas? Ya Allah, ya Allah. Oh ya. Tidak diciptakan. Tidak pernah musnah. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Ngepleng otak pasti kalau menceritakan itu. Tidak besar, tidak kecil. Tapi menyelikupi semua. Udah hang. Mungkin nggak bisa diceritakan. Terus ini mas. Kita lanjutkan mas Ori. Kenali dirimu, itu maksudnya diri yang mana mas? Hakekat diri kita. Hakekat diri kita. Kesadaran. Analoginya kayak gini nih. Iya. Ini prisma. Prisma itu kalau dia kena cahaya, dari sini cahayanya cuma satu. Tapi ketika dia dikena prisma, dia akan memancarkan beberapa cahaya. Ada merah, hijau, kuning, biru lah. Banyak warna. Nah, ketika semakin ke bawah, ini semakin memancar beberapa warna. Seolah-olah kita terpisah. Itu hanya seolah-olah. Nah, semakin kita naik ke atas, itu semakin mengerucut. Bahwa kita itu one-ness. Satu. Nah, siapa diri kita? Itu adalah satu kesatuan yang utuh dari probabilitas gelombang tanpa adanya blok materi. Itu bahasa fisika. Kalau bahasa ininya adalah satu kesatuan yang utuh dari Nur Muhammad. Nah, sebetulnya kan poin mengenali diri itu kan di situ. Bahwa kita hakikatnya adalah satu. Nah, kalau seseorang memahamin itu, mengalamin itu, nggak mungkin saya akan saling menyakitin. Saling merukikan. Betul. Nah, itulah yang mungkin disebut kenali dirimu, maka akan kenal Tuhanmu. Nah, bukan. Karena kan sebetulnya manusia itu tidak akan memungkinkan untuk langsung mengenal Tuhan. Nggak akan mampu. Makanya dikasih opsi. Jangan jauh-jauh mengenali dirimu, maka akan dikenal. Itu katanya. Sebetulnya ketemu Tuhan, harus pelajarinmu sendiri. Ini kan nggak akan mampu. Bahkan ketika manusia dikasih pada cinta kasihnya, itu nggak akan meledak. Nggak akan kuat. Maka itu harus terpancar. Jadi, cinta kahna Allah itu adalah ketika seorang mencintai kita dan mereka bersyukur kepada Allah karena dipertemukan oleh kita. Itu berarti cinta kahna Allah. Tapi ketika cinta itu tidak murni, tidak sampai melemparkan seorang kepada Allah, itu berarti cintanya semua. Jadi, cuman aku senang sama Mas Indra, sama Mas Indra. Cuman gitu aja. Nggak sampai beliau bersyukur. Jadi, cinta itu berarti terputus. Jadi, ketika kita mencintai manusia, itu harus terpancar dan terpantul kembali ke Allah. Tapi kalau cuma terpantul ke kita, berarti ada yang noise. Ya, makanya itulah bagaimana menjaga itu agar orang-orang itu bukan tercepak pada lingkup diri kita aja, tapi bagaimana dia harus bersyukur. Jadi, akhirnya kan gini, Alhamdulillah saya dipertemukan dengan Mas Indra, sama Mas Indra. Alhamdulillah ya Allah. Itu berarti seseorang itu memberikan cintanya sangat tulus. Tapi kalau cintanya itu dengan ego, dia akan kembali cuman sesama person. Jadi, enggak sampai kelempar. Berarti ada yang noise cintanya. Agar kita dicintai orang sepenuhnya itu apa yang harus kita lakukan sebagai manusia, Mas? Jadi, gini kita harus layak untuk dicintainya. Jadi, gini. Menurut saya itu, Mas. Tidak ada satupun manusia yang mampu mencintainya tanpa seizinya. Maka ya, guru saya itu yang saya petik itu ketika kita bertafakur itu, beliau selalu bilang, Ya Allah, berikanlah saya kekuatan untuk dapat mencintaimu dan layak dicintaimu. Jadi, kita memohon agar kita itu diberikan diberikan kesempatan untuk mencintainya. Dan kita layak untuk dicintainya. Yaitu memantaskan diri. Ya, analoginya gini lah kalau misalnya gitu. Ketika kita mencintai seseorang aja kan, kita berupaya terus tuh untuk berusaha agar merebut hatinya. Kita melakukan hal-hal yang ia sukai. Hal-hal yang disukai pasangan kita. Kita akan lakukan itu. Dan kita akan menjauhi hal-hal yang dia tidak suka. Jadi kan simpel. Kalau ingin dicintai Allah, lakukan hal-hal yang memang dicintai Allah. dan jauhi hal-hal yang tidak disukai Allah. Cuman itu. Dan mudah-mudahan kita layak. Kan gitu. Tapi gini Mas Ori, kadang di tak sedikit juga kan orang itu yang kalau saya melihat mereka itu selalu berbuat kejelekan. Ya kan? Keburukan. Tapi rezekinya kok tambah? Ya, itu makanya saya bilang indikatornya bukan di situ. Itu bukan indikator valid. Kadang saya pikirnya gini dong. Kok enak gitu ya? Apakah orang yang dicintai Allah itu seperti itu? Kategorinya. Enggak juga. Iya kan? Enggak. Tadi kan Mas Ori bilang bahwa kita harus memataskan diri sebelum Allah mencintai ke kita kan? jangan perbuatan mereka-mereka itu itu sudah enggak pantas. Tapi kenapa kok harus rezeki terus? Dikasih rezeki berlimpah. Kadang gitu Mas. Saya pikirnya enggak ke situ Mas Ori. Iya enggak juga. Makanya itu saya bilang itu merupakan jebakan atau gimana Mas? Ya makanya indikatornya bukan di situ. Jadi kalau misalnya kaya itu menjadi indikator kebahagiaan itu banyak orang-orang kaya yang sekarang mengalami stres. Sebetulnya. Jadi kadang itu Mas ujian terbesar kita itu adalah kenikmatan. Tapi kita tidak sadar. Padahal itu ujian besar. Jadi kenikmatan itu bakal menjadi ujian besar. Makanya saya bilang ke teman-teman ketika meditasi sendiri ujian terbesar itu adalah kenikmatan. Ketika kita bermeditasi ngerasa nyaman, damai. Jangan putus berzikirnya. Terus. Kalau kita terputus terus kita bilang aduh ya Allah nyaman, damai. Berhenti kita di situ. Jadi tujuan kita bukan Allah tapi cuma damai. Tidak bisa jadi kenikmatan itu menjadi ujian besar. Kan makanya saya bilang Mas segimanapun, sekaya apapun kalau tidak bersamanya itu tidak nikmat. Saya itu enak itu ketika kita mengalami satu ujian-ujian kehidupan kita bersamanya itu enak, seru. Coba aja lah. Karena sebetulnya kita tidak akan pernah mampu untuk menyelesaikannya sendiri. Maka saya meyakini bahwa setelah apa ya istilahnya, bukan setelah keburukan itu pasti ada kebaikan atau ketika ada ujian itu setelahnya pasti ada jawaban. Bukan di situ, tapi dibalik. Dibalik ujian itu sudah pasti ada jawabannya. Ya tinggal kita dan melihat di sisi yang lain. Nah kita itu dari dulu kita punya nilai-nilai yang sangat luhur yaitu bersyukur. Itu yang kita sekarang hilang. Coba aja lah kita lihat orang-orang terjauh. Ketika gak bisa makan, gak ada nasi. Eh untung-untung si ono pohong. Kano pohong. Eh untung-untung si iso ngombe. Gitu terus. Gak ada apa-apa. Eh untung-untung si iso ambekan. Gitu. Orang kita dulu. Itu dimana titik itu? Makanya problem permasalahan kita paling berat itu sebetulnya pencipta permasalahan utama itu adalah ketika kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Itu problem. Coba kita tidak membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Damai kita. Ya karena bu membandingkan itulah yang menjadi kita itu apa istilahnya? Menjadi hijab dan menjadi penderitaan kita itu gara-gara kita membandingkan enak ewang iku ngono to es iso tuku iki tuku iki tuku iki tuku iki makanya kan dijelaskan itu kan jelas sekali bahwa manusia yang merugi itu adalah ketika hidupnya hidup kemarin itu sama dengan saat ini tidak ada perubahan ya itu merugi bukan dengan orang lain makanya kan kita itu berlomba-lomba menjadi sebaik-baiknya diri kita bukan menjadi orang lain kan gitu terus hakikat dari bersyukur sendiri itu kita kepada sang pencipta atau kepada diri kita sendiri mas ori melalui diri kita lah sang pencipta itu terwujud eksistensinya kayak gitu kita lanjutkan mas ori dengan pertanyaan selanjutnya ciri-ciri energi dalam tubuh kita bangkit itu seperti apa ini sebetulnya kan makanya saya bilang ke teman-teman bahwa titik-titik pusat energi atau yang disebut secara universal itu cakra dalam bahasa kita itu psikolopus itu sebetulnya secara alami ya semua manusia itu sudah aktif tidak ada yang tidak aktif sejak manusia itu lahir sejak manusia itu lahir semua cakra dalam tubuh itu sudah aktif aktif yang membedakan adalah aktifasi itu beda kalau aktif aktif semua tapi aktifasinya yang berbeda perkembangannya jadi kita itu bukan mengaktifkan tapi mengaktifasi agar itu tumbuh optimal misalnya gini lah setiap manusia itu sudah diberikan pohon satu persatu tinggal bagaimana cara dia merawat kalau kita berat ya artinya kita merawat kita memberi pupuk kita mencaputin kulma nah gitu akhirnya tumbuhnya kan beda yang membedakan itu optimal dan tidak optimal cuma itu hal cuma itu terima kasih telah menonton